5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 5. Dalam bahasa Indonesia nampak di sini dengan istilah apa? Segenap hati. 6. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Setengah-setengah? Tidak. 7. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sudah tadi beri catatan ayat pertama apa? Completely. Ayat yang ketiga, always. Ayat kelima, all. Dengan segenap hatimu. Ayat ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Don't ever think that you are wise enough, but respect the Lord and stay away from evil. Ada kata apa? Ever. Di bahasa Indonesia tidak begitu nampak, jangan pernah, berarti selalu. Ayat ke sembilan, Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Honor the Lord by giving him your money and the first part of all your crops. Di sini kata all diterjemahkan dengan segala penghasilanmu. Oke? Sudah ada liat, perintah yang Tuhan berikan, sifatnya apa di sini? Completely, always, ever, all. Itu menuju apa itu? Totalitas. Kerasnya. Tuhan mau kita ini betul-betul sepenuh hati, bukan setengah-setengah, bukan kalau bisa, atau kalau lagi mood, lagi moodnya baik. Tidak, saudara. Nah, kedengarannya memang ini agak ekstrim, agak berlebihan, tapi sebetulnya saudara, ini semua satu nasihat yang sangat baik untuk kita berhati. Sekarang saya mau kasih contoh, bagi kita yang punya pasangan saudara, siapa di antara kita yang bisa mengatakan pada pasangan kita, you know, satu tahun ada dua belas bulan. Bulan. Oke lah, kamu sebelas bulan, setia sama saya, satu bulan kamu boleh bebas. Ada di antara kita yang begitu? Apa yang kita tuntut dari pasangan kita? Setia? Sepenuhnya. 12 bulan ya, 12 bulan. Boleh enggak, misalnya, 365 hari, ya, dalam satu tahun kita bilang, okelah, ya, kita kasih satu hari aja, satu hari, cuma satu hari, saudara. Ini di antara 365 hari, satu hari saja kamu boleh pergi sama, ya, bukan cuma pergi, maksudnya affair sama orang lain. Ada, kita berlebihan enggak kalau mengatakan kepada pasangan kita atau kita mengharapkan pada pasangan kita, to be faithful all the time. Berlebihan enggak? Tapi kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kok berlebihan ya? Masa perintah-perintahnya kok always? All. Completely. It sounds like Tuhan itu terlalu banyak menuntut dari kita. Nah, saudara, kita pun sebetulnya juga wajar, saudara. Siapa di antara kita orang tua, katakan pada anak misalnya, seusia Annabelle, katakan Willy sama Fanny. Pernah enggak Willy sama Fanny ini bilang, Annabelle, ya, kamu sekali-sekali boleh mainan kore api di rumah, enggak apa-apa, gitu. Enggak, enggak mungkin, ya. Kenapa? Walaupun itu cuma sekali-sekali bisa bayar, saudara. Bisa membakar rumah. Kita akan bilang firmly sama anak kita, apalagi masih kecil, enggak pernah, ya. Kamu boleh mainan kore api di dalam rumah. Betul? Itu perintah yang terlebih ada. Tidak. Karena kita tahu itu bahaya. Anak kita yang mulai belajar driving, ya. Apakah kita akan katakan pada mereka, ya, sekali-kali boleh, enggak usah konsentrasi, kamu ngomong sama teman, uleh-ulih, begitu. Kita akan ngomong gitu sama anak kita, enggak mungkin. Kita akan pesen pada anak kita, kamu sekarang sudah bisa drive, kamu harus fokus, kamu harus konsentrasi. Kita juga tidak akan mengatakan pada anak kita, sekali-sekali kalau kamu enggak punya sesuatu, kamu lihat temanmu di sebelah itu punya mainan, boleh sekali-sekali kamu ambil, begitu. Tidak. Sudah mengerti poin saya di sini? Sudara, kadang kita melihat, waduh, perintah Tuhan ini rasanya seperti burden, berlebihan. Masa kita kok disuruh setia terus, enggak boleh setengah-setengah di dalam mengikut Tuhan. Tapi bukankah itu yang kita harapkan dari masangan kita, dari anak-anak kita? Wajar, kan? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita mau melakukannya atau tidak? Nah, yang menarik sekali, sudah lihat, setelah perintah itu dilanjutkan dengan apa? Ayat 1, perintah. Ayat 2, tentang janji. Ayat ketiga, perintah. Ayat keempat, janji. Ayat kelima, memberi perintah. Ayat keempat, janji. Saya lihat, perintah disertai dengan janji. Ternyata, Sudara Tuhan itu, dia itu bermaksud baik. Dia mau memberkati kita. Dia mau memberi yang terbaik untuk kita. Tapi, in order, kita bisa menerima janji Tuhan itu. Kita harus tahu. Kita harus mengikuti rule, prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Jadi, janji-janji yang Sudara bisa temui. Ayat kedua, misalnya, setelah tadi dikatakan supaya kita mengikuti ajaran Tuhan dengan segenap hati. Sepenuhnya, completely tadi. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Berarti apa? Kita akan mengalami sejahtera. Bahkan umur kita ditambahkan oleh Tuhan. Ketika kita setia kepadanya. Demikian juga dengan ayat keempat, ke enam, ke delapan, dan ke sepuluh. Nanti Sudara bisa analisas di rumah. Dengan kata lain, Sudara, janji-janji Tuhan ini apa? Conditional. Nah, hanya Sudara, saya melihat kadang-kadang, anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa janji Tuhan itu conditional. Di dalam kesulitan, mereka dengan mudah mengutip janji-janji Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji begini. Dia hafali janji-janji Tuhan itu. Apa yang terjadi? Dia tidak menerima janji Tuhan itu. Lalu apa? Kecewa. Loh, katanya Tuhan sudah berjanji. Kenapa tidak ditepati? Sudara pernah mendengar itu keluar? Kenapa Tuhan tidak menepati janjinya? Salah? Mengerti. Sudara lihat. Janji-janji itu diberikan dalam konteks apa? Ketaatan. Kepada Tuhan. Bukan otomatis. Sudara, kalau Sudara membeli satu produk, entah itu mobil, atau kulkas, ada manual, betul? Manual itu fungsinya untuk membantu kita mengetahui bagaimana mengoperasikan dengan benar, sehingga apa? Produk yang kita beli itu bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Misalnya kalau kita beli mobil, dibutuhkan perawatan, paling tidak 3.000 atau 5.000 mile, ganti oli, ganti filter, kita, ah, tidak perlu. Sudah 20.000 pun kita tidak mau ganti. Berarti akibatnya apa? Ya, Sudara mobilnya meskipun mewah sekalipun akan rusak, Sudara. Karena apa? Kita tidak melakukan apa yang menjadi ketentuan di situ. Nah, ini Sudara yang perlu kita perhatikan. Of course, kita semua, setiap orang Kristen, mendambakan apa? Berkat Tuhan, betul? Siapa yang tidak mau diberkati? Tapi jangan lupa. Berkat Tuhan itu, janji Tuhan itu, akan dikenapi di dalam konteks sama ketahatan tadi pada Tuhan. Ketahatan yang penuh. Sudara, Sudara, mendengar bagaimana kuda di arah, itu punya kualitas tinggi, betul? Itu untuk pacuan segala, itu harganya bisa jutaan dolar, Sudara. Kuat sekali. Nah, bagaimana kuda-kuda itu?